Agama ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama meningkatkan spirit layanan kepada seluruh umat beragama. Indonesia Hebat Bersama Umat adalah tema yang kita usung pada Hari Amal Basti ke-78. Ini bermakna bahwa kita harus mempersamai umat menuju Indonesia Hebat. Wujud mempersamai umat adalah memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. Kita layan umat dengan senang hati, ringan undira, dan penuh pengabdian. Jadikan layan umat ini sebagai panggilan hati bukan semapa kewajiban birokrasi. Dengan begitu, saya yakin dan percaya akan terjadi birokrasi yang inklusif, transparan, dan berdampak. Hadirin peserta ubah jaga pendidikan agama, jagalah depravitas sesuai dengan ketentuan prakuran pengundang-pengundang. Mari kita ngawal umat yang memilih dari potensi pengundangan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak mengundangkan politik identitas, karena mudahnya sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh yang jungkira dan sukacita. Hadirin peserta ubah cara yang berbahagia. Sebagaimana tahun sebelumnya, maka pada hari Amal Perti ke-78 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan penghargaan satya rencana karya satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang penggawai negri sipil Kementerian Agama. Saya ingatkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semacam meningkatkan kinerja...